Terima kasih ya teman-teman seperti yang dikatakan rekan saya tadi sebentar lagi saya akan terhubung dengan salah seorang narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bapak Ivan Lani nah video ini adalah salah seorang wikipediawan sekaligus penggiat media sosial dan pendengung bahasa Indonesia nah video ini bergiat di narabahasa dan sangat aktif di salah satu media sosial yaitu Twitter dengan akun yaitu at Ivan Lanin nah sebentar lagi Putri akan segera berbincang-bincang dengan Bapak Ivan Lanin Halo Bapak Halo Mbak Putri Apa kabar Bapak? Baik-baik kabar saya baik Ya ini Putri siapanya Bapak atau panggilan udah saja nih Bapak? Banyak yang menontonnya dari media sosial mungkin panggilan saya seperti di media sosial aja udah Baik terima kasih udah Baik udah ini sebentar lagi kita akan berbincang tentang media sosial dan juga bahasa Indonesia Dan yang ingin Putri tanyakan kepada Uda Menurut Uda sendiri bagaimana penggunaan bahasa di media sosial saat ini yang banyak sekali menggunakan bahasa asing? Ini masalah keterbiasaan ya kalau menurut saya artinya memang kalau dilihat pada sehari-sehari saja itu juga orang-orang banyak yang mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia Jadi ini cerminan yang ada di masyarakat saat ini Oke banyak sekali yang mencampurkan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing Nah kalau menurut Bapak sendiri apakah baik tidak bahasa Indonesia ini atau orang-orang di Indonesia ini seringkali sering sekali mencampurkan bahasa asing dan juga bahasa Indonesia Di media sosial apakah ini menunjukkan kecintaan orang-orang sendiri kepada bahasa Indonesia ataukah bagaimana? Kalau saya pikir ya pada tahun 2006 itu saya juga mengalami masalah yang sama Tahun 2006 saya bekerja dengan perusahaan asing, bos saya orang-orang asing Dan ketika itu seinget saya sih ya itu juga saya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman saat ini Tetapi kemudian tahun 2006 terjadi peristiwa yang menyebabkan hidup saya berubah Saya bertemu dengan yang namanya Wikipedia Bahasa Indonesia Dan ketika itulah saya mulai menyadari bahwa menulis dalam bahasa Indonesia itu ternyata tidak semudah yang saya pikirkan Seiring dengan perjananya waktu kemudian dari tadinya hanya ragam tulisan Saya juga menyadari bahwa saya harus menyempurnakan keterampilan saya untuk berbahasa Indonesia Nah inilah yang menjadi sumber masalah kita kalau menurut saya Kita tidak menyadari kualitas kita ketika berbicara Itu yang menurut saya menyebabkan kecenderungan mencampur bahasa Indonesia dan bahasa asing ini terjadi sekarang Waktu kita ngomong ya kita ngomong seenaknya aja Kita tidak berpikir oh ini saya harus menggunakan bahasa Indonesia semua atau bahasa Inggris semua Itu yang harusnya diperhatikan orang sekarang Kalau kita lihat saya ambil contoh misalnya orang-orang di negara-negara di Eropa Negara-negara Eropa daratan itu mereka rata-rata menguasai lebih dari satu bahasa Misalnya orang Belgia mereka bisa bahasa Perancis, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris Ketika mereka bercakap-cakap dalam salah satu bahasa Mereka itu sebagian besar tidak mencampurkan bahasa lain Waktu mereka ngomong bahasa Belanda ya mereka ngomong semuanya bahasa Belanda Atau waktu bahasa Perancis semuanya bahasa Perancis Kenapa mereka bisa melakukan itu? Mereka bisa melakukan itu karena membiasakan diri Jadi menurut saya yang kurang di kita itu Kita kurang untuk membiasakan diri untuk berusaha mengatur bagaimana caranya kita berbahasa Oh siap, jadi memang kurangnya kesadaran diri dari masyarakat Indonesia sendiri menurut Uda Terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang seringkali mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing Baiklah Uda, ini Putri mau tanya nih selanjutnya nih Menurut Uda, seberapa kuatkah pengaruh media sosial saat ini terhadap penggunaan bahasa Indonesia di semua kalangan Baik anak-anak maupun orang muda bahkan orang tua saat ini Pengaruh suatu sumber itu bergantung pada seberapa besar orang tersebut berinteraksi dengan sumber ya Artinya misalnya gini, bapak saya itu jarang menggunakan media sosial Ya otomatis pengaruhnya dia, pengaruh media sosial kepada beliau itu kecil Tetapi bagi orang-orang yang memang sehari mungkin bisa menghabiskan waktu lebih dari 2 jam di depan media sosial Pengaruhnya pasti besar Ya ini tidak hanya untuk bahasa media sosial Untuk apapun ya, misalnya kayak saya, waktu itu saya kuliah di Bandung Sehari-hari yang saya dengarkan adalah orang-orang yang bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Sunda Mau tidak mau, pengaruh bahasa Sunda meskipun saya orang Minang Itu masuk ke dalam diri saya Ketika saya bicara, saya menggunakan logat Sunda, menggunakan bahasa Sunda, itu yang terjadi Nah demikian juga dengan teman-teman yang mengakses internet atau media sosial dengan cukup aktif Yang mau tidak mau, pengaruhnya pasti akan terasa Iya baiklah, terima kasih Uda Nah Uda, ini berbicara tentang media sosial Tentunya banyak sekali pengguna media sosial saat ini yang biasa kita sebut dengan warganet Dan lewat media sosial sendiri ini, warganet ini semakin kreatif dengan memunculkan banyak kosa kata-kosa kata baru Seperti pansos, yaitu panjat sosial, atau bucin, budak cinta Dengan salah satu kosa kata yang baru ini, yang sangat populer, mungkin Uda sudah mendengar kasusnya Ya menurut Uda, apakah penggunaan kosa kata-kosa kata yang baru ini, yang bermunculan di media sosial ini Memberikan dampak atau sentimen positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia Atau malah sebaliknya memberikan sentimen yang negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Penggunaan bahasa dalam ragam tertentu, dalam situasi tertentu itu memang memungkinkan kan ya Yang sering orang angkat itu adalah penggunaan bahasa selang Bahasa selang digunakan pada suatu lingkungan tertentu dan pada waktu yang tertentu pula Dan ini tidak hanya terjadi sekarang, dari zaman dahulu kita kenal ada bahasa prokem Ada bahasa gaul yang dibukukan oleh debisa hertian Kemudian ada bahasa alai waktu itu Nah jadi pada setiap generasi pasti ada suatu bahasa selang yang muncul Itu merupakan perwujudan bahasa sebagai alat sosial Artinya bahasa itu digunakan untuk membuat identitas dan juga untuk menciptakan keakraban Jadi munculnya berbagai istilah-istilah baru di media sosial Saya pikir ya itu suatu kenjala bahasa yang wajar ya Perkara apakah itu kemudian berpengaruh terhadap kualitas bahasa Indonesia Itu bergantung pada apakah si pengguna bahasa itu bisa menempatkan penggunaan bahasanya sesuai dengan kebutuhan Kan kita mengenal istilah bahasa yang baik dan benar Bahasa yang baik itu artinya bahasa yang sesuai dengan konteks Kan waktu kita berbicara di tengah rapat atau sekarang nih ya Saya sangat yakin Mbak Putri pada saat berbicara dengan saya Pada ajang yang resmi seperti ini Dengan ketika Mbak Putri bicara dengan teman-teman Ketika sedang bermain-main gitu Atau misalnya ketika sedang nongkrong Itu pasti gaya bahasanya berbeda kan Sekarang bayangkan Kalau misalnya Mbak Putri itu berbicara kepada saya Dengan menggunakan gaya bahasa Sama seperti yang Mbak Putri gunakan dengan teman-teman Kan gak klok Iya kan Jadi yang membahayakan Bukan membahayakan sebenarnya menurut saya Yang merugikan untuk sang pembicara itu Penutur itu adalah ketika Dia berbicara menggunakan ragam yang terlalu santai Ketika dia harus berbicara dalam ragam yang lebih resmi Itu yang merugikan Kalau misalnya Misalnya kayak saya gitu ya Saya terbiasa dengan menggunakan ragam resmi Ketika saya berbicara dengan orang Atau suasana yang tidak membutuhkan ragam resmi Saya Ya paling orang-orang itu akan melihat saya dengan agak aneh Tapi kalau menurut saya mereka akan tetap bisa menerima Dan saya pun pelan-pelan juga akan berusaha untuk mengubah gaya saya Jadi bagi saya Yang penting itu itunya Pemahaman kepada orang-orang atau para penutur Yang menggunakan bahasa selang ini Bagaimana caranya mereka harus membedakan Gaya bahasa yang mereka gunakan Sesuai dengan kawan bicara yang mereka hadapi Siap jadi pesan dari Udah ini kepada semua yang menyaksikan kita saat ini Bagaimana penggunaan bahasa dari masing-masing orang Terhadap lawan bicaranya yang mana Kemudian dalam kondisi seperti apa Begitu ya Udah ya Benar Itu yang disebut berbahasa yang baik Baik Terima kasih Udah Nah udah berbicara tentang bahasa nih Udah ya Nah sekarang ini banyak juga sudah muncul Wikipediawan dari Wikipediawan bahasa daerah Nah menurut Udah Tanggapan Udah sendiri Bagaimana dengan mulai munculnya para Wikipediawan bahasa daerah ini Apakah posisi mereka ini turut memperlemah bahasa Indonesia Atau bagaimana menurut Udah Oh Kalau Wikipedia bahasa daerah itu justru sesuatu yang saya perjuangkan sejak dahulu Kan saya kan sudah menjadi anggota Wikipedia sejak tahun 2006 Salah satu yang menjadi cita-cita kami ketika itu Kami ingin waktu saya masuk Wikipedia 2006 itu kalau tidak salah Wikipedia bahasa Jawa sudah ada Sama Wikipedia bahasa Sunda Dan seiring dengan berjalannya waktu Satu persatu Wikipedia bahasa lain itu mulai berpunculan Dan kami sangat senang Kenapa begitu? Karena visi dari Wikipedia itu kan adalah menyediakan informasi Dengan semua bahasa manusia Itu visi Wikipedia Jadi nyambung sekali Indonesia ini kan sangat kaya dengan bahasa daerah Kita negara kedua kalau saya tidak salah Negara kedua dari urutan negara yang paling banyak memiliki bahasa di dalam negaranya Yang pertama kalau saya tidak salah itu Papua Nugini Kita punya 718 bahasa dan dari 718 itu Itu baru 10 atau 12 gitu yang sudah ada versi Wikipedia nya Nah sesuai dengan Trigatra yang diusung oleh badan bahasa Kita kan bilangnya utamakan bahasa Indonesia Lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing Jadi bahasa daerah yang ada di Indonesia ini merupakan salah satu unsur Dari 3 bahasa yang diakui di Indonesia Dan posisinya itu harus dilestarikan Di dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 atau Perpres 63 tahun 2019 Hal ini juga ditegaskan kok Artinya bahasa daerah itu tetap harus dilestarikan Seiring dengan keinginan kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia Nah keberadaan Wikipedia-Wikipedia dalam berbagai bahasa di Indonesia ini Kalau menurut saya itu sangat bermanfaat untuk melakukan modernisasi dalam bahasa daerah Ketika suatu bahasa itu tidak digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep modern Bahasa tersebut akan ketinggalan Itu juga sebabnya kenapa saya sangat getol untuk mencoba mencari padanan istilah bahasa asing Kedalam bahasa Indonesia Tanpa adanya upaya tersebut Bahasa Indonesia tidak akan diperkaya Kosa katanya Kita tidak akan ketinggalan Kita tidak bisa menjelaskan konsep big data Menjadi maha data Kita akan terpengaruh untuk terus-menerus mengikuti istilah asing Demikian juga dengan bahasa daerah Kalau bahasa daerah itu tidak dilatih Tidak dipaksa untuk menuliskan konsep-konsep modern Pada akhirnya bahasa daerah ini akan hanya terjebak Pada penggunaannya di dalam penggunaan informal Atau dalam upacara-upacara budaya dan lain-lain Bahasa di Nusa Tenggara Timur itu salah satu bahasa yang dominannya apa mbak? Kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri bahasa yang dominan itu Melayu Kupang Melayu Kupang Selain itu ada lagi nggak? Selain yang bukan Melayu Yang bukan Melayu Kupang, Manggarai Rote, sabu, sumba Kalau saya tidak salah di Nusa Tenggara Timur itu ada sekitar 40 bahasa ya? Iya banyak sekali udah Nah bayangkan pernah nggak mbak Putri membayangkan bahasa Manggarai Dipergunakan untuk menjelaskan teori relatifitas Einstein Atau hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi Tidak pernah kan? Nah di Wikipedia itu terwujud Di Wikipedia itu terwujud sekarang Bahasa Jawa digunakan untuk menjelaskan kalkulus misalnya Atau digunakan untuk menjelaskan hukum Newton Kan seru kan kalau kayak gitu kan? Jadi itulah menurut saya manfaat dari Wikipedia bahasa daerah Bahasa daerah terus-menerus dimodernisasi dengan hal tersebut Begitu nggak? Oke luar biasa sekali Jadi di Jawa sudah menggunakan teknik seperti itu Mengajar dengan menggunakan bahasa daerah sendiri kepada anak-anak Oke ini baiklah Ini bisa menjadi salah satu contoh ya Untuk di Nusa Tenggara Timur Agar bisa menggunakan metode seperti ini Supaya bisa memberikan edukasi kepada anak-anak daerah juga Supaya tetap melestarikan bahasa daerah Tidak melupakan bahasa daerah sama sekali Baik terima kasih Udah Dan salah satu pertanyaan lagi dari saya Udah Apakah menurut Udah sendiri? Ini kita masih berbicara tentang bahasa Indonesia Dan juga media sosial Dengan tadi beberapa topik yang sudah kita perbincangkan Penggunaan media sosial Tentang dampak negatif Kemudian juga dampak positif Dari bahasa-bahasa alay Bahasa-bahasa modern di kalangan anak muda Apakah menurut Udah? Sekarang kan banyak sekali Pengguna media sosial Apakah media sosial ini Dapat memperlemah bahasa Indonesia Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri Dengan keadaan saat ini Udah Seperti yang saya sebutkan tadi Media sosial ini kan alat ya Yang menjadi penentu Itu nanti penggunanya Sama seperti tadi Bahasa Prokem Atau bahasa Selang lainnya Dia akan berbahaya Atau dia akan mengancam Kemampuan pengguna Sebenarnya tidak mengancam bahasa Indonesia sendiri Tapi mengancam keterampilan pengguna bahasa Untuk menggunakan bahasa yang sesuai konteks Ini sudah kita lihat Contoh misalnya begini Anak-anak sekarang Itu ada yang tidak bisa berkomunikasi kepada Misalnya katakan dosen mimbing gitu Dulu waktu zaman saya Seingat saya Saya tidak pernah diberikan petunjuk Begini loh caranya berkomunikasi kepada dosen mimbing Sekarang itu ada banyak kampus yang menempelkan Dengan sepanduk besar-besar Atau memberi petunjuk khusus Bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan dosen mimbing Anak-anak itu kayaknya semakin kesulitan untuk membedakan Mereka harus bisa berbicara dengan gaya yang tidak sama Antara berbicara dengan teman sebaya Dan dengan orang yang lebih tua Nah ini yang menurut saya bisa membahayakan Artinya begini Media sosial itu kan menghilangkan strata sosial Menghilangkan tingkat pendidikan Menghilangkan status dan segala macam Semua orang bisa bercakap-cakap Seolah-olah mereka itu sebaya Bayangkan sekarang ya Anak SMP Gak kelihatan mukanya kan Gak kelihatan mukanya Dia pakai nama samaran Tiba-tiba ngobrol sama saya gitu Misalnya di media sosial Dan dia menggunakan gaya kamu Lu Banyak mustahil dia menggunakan itu Ketika dia bertotap muka dengan saya langsung kan Nah itu yang membahayakan menurut saya Jadi yang membahayakan itu Media sosial dapat membuat orang Tidak bisa memisahkan Bahasa Gaya bahasa apa yang harus mereka gunakan Ketika mereka bercakap-cakap dengan orang yang berbeda-beda Itu kalau menurut saya Di luar dari itu Media sosial sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa bagus Tadi kan saya sebutkan Kalau tadinya Saya tidak pernah terpikir untuk bisa Berkomunikasi dengan Mbah Sujiwo Tejo misalnya Beliau Pertama tinggalnya jauh Terus kemudian beliau itu kan sastrawan terkemuka Cuma Dengan adanya media sosial Saya berkesempatan gitu Untuk ngobrol santai Tapi tentu saja dengan Dengan cara yang sesuai juga Dengan Apa Dengan perbedaan umur kami Itu Jadi ada positif dan ada negatifnya Kalau menurut saya Iya baik Terima kasih Udah jadi ini kembali lagi Tergantung sama diri sendiri ya Udah ya Bagaimana kita dapat menerima Hal yang positif dari media sosial Atau hal yang negatif dari media sosial Dan bagaimana dari diri kita sendiri Udah Untuk menempatkan diri Ketika Dengan siapa kita berbicara Maka penggunaan bahasanya harus seperti apa Ketika situasinya bagaimana Maka penggunaan bahasanya harus bagaimana Ya udah Terima kasih banyak Udah untuk perbincangan kita saat ini Mungkin Putri Balah meminta Pernyataan penutup dari Udah sendiri Kepada semua masyarakat di Indonesia Agar lebih mencintai bahasa Indonesia Pesan penutup saya mungkin begini Bahasa itu kekuatannya luar biasa Sepintar apapun orang Kalau dia tidak mampu untuk berbahasa Dalam menyampaikan pesannya Berbahasa yang baik dan benar ya Dia tidak bisa berbicara dengan lancar Dia tidak bisa menulis dengan lancar Itu kepintarannya tidak akan kelihatan Sebaliknya Orang-orang yang tidak terlalu pintar sekalipun Kalau dia mampu untuk mengungkapkan gagasannya secara jelas Baik melalui tuturan maupun melalui tulisan Dia akan Orang-orang akan bisa melihat dan menghargai dia Jadi pesan saya Kuasai bahasa Kuasai dunia Baik terima kasih Uda untuk perbincangan kita saat ini Terima kasih waktunya Jaga kesehatan selalu Salam sehat untuk Uda dan juga semua keluarga Terima kasih Uda Ya sama-sama Mbak Terima kasih Sampai jumpa Ya teman-teman itu dia perbincangan dari Putri dan juga Uda Ivan Lanin Salah seorang wikipediawan Dan seperti kata Uda Ivan tadi Kuasai bahasa maka Anda akan menguasai dunia Ingat buat teman-teman utamakan bahasa Indonesia Lestarikan bahasa daerah Dan kuasai bahasa asing Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih